Kans tembus 150 besar, daftar negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia jika setapu bersih lawan Burundi. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal memanfaatkan agenda FIFA Match Day di bulan Maret 2023 dengan menghadapi Burundi. Timnas Indonesia bakal menggunakan laga ini untuk menguji kualitasnya saat ini. Selain itu, Timnas Indonesia masih berambisi untuk menaikkan ranking FIFA jika berhasil mengalahkan Burundi. Timnas Indonesia berpotensi bisa naik pesat di ranking FIFA pasalnya posisi Burundi di ranking FIFA saat ini berada di atas Timnas Indonesia. Burundi berada di peringkat ke-141 atau 10 tingkat di atas Timnas Indonesia. Karena itu, dua kemenangan atas Burundi diperkirakan bisa mengerek poin Timnas Indonesia menjadi 10,78 poin. Poin tersebut berpotensi sangat besar untuk mengerek peringkat FIFA Timnas Indonesia. Berikut adalah sejumlah negara yang berpotensi besar digeser oleh Timnas Indonesia. Pertama, Liberia Liberia berada tepat di atas Timnas Indonesia saat ini, yaitu diberingkat ke-150 dengan koleksi 1049,66 menurut versi situs Football Ranking. Liberia punyakan sepaling besar untuk tergusur oleh Timnas Indonesia. Masalahnya, Liberia bakal menghadapi lawan berat di ajang resmi, yaitu Afrika Selatan di dua pertandingan di kualifikasi Piala Afrika 2024, di mana poinnya bisa berkurang lebih banyak jika alami kekalahan. Kedua, Lesotho Lesotho berada di ranking di 149 FIFA atau memiliki koleksi 1053,94 menurut situs Football Ranking. Posisi Lesotho juga rentan tergeser, karena bakal menghadapi Zambia dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Afrika. Lesotho kalah dalam pertemuan pertama yang baru saja selesai kemarin dengan skor 1-3, sedangkan pertemuan kedua bakal terjadi pada 28 Maret 2023. Ketiga, Botswana Botswana berada pada peringkat 148 FIFA saat ini menurut situs Football Ranking. Botswana juga bakal melakoni dua pertandingan lawan Gwenea Katulistiwa pada ajang kualifikasi Piala Afrika 2024. Botswana kemungkinan bakal kesulitan mengalahkan Gwenea Katulistiwa yang punya peringkat FIFA jauh di atas Botswana, yaitu 98. Kuwait sebenarnya bisa saja masuk dalam daftar ini karena ada peringkat ke-147. Namun Kuwait masih punya kan semenang atas dua lawannya pada FIFA Matchday bulan ini lawan Filipina dan Tajikistan. Sinta Yong temukan permata berkilau yang siap jadi mesin gol Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sinta Yong temukan permata berkilau yang siap menjadi mesin gol Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Pemain yang dimaksud adalah Rafael Struk. Ya, pengirang keturunan Belanda itu digadang-gadang akan menjadi predator squad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Terbukti, pemain yang memiliki nama lengkap Rafael William Struk itu sukses mencetak gol pertama untuk Timnas Indonesia U20 kegawang Slovakia U20 pada debutnya dalam lanjutan Costa Calida Region Demersia Football League. Lagi itu digelar di Pinerar Arena Spanyol Sabtu 19 November 2022. Sayangnya, gol Rafael Struk tak mampu menyelamatkan squad Garuda Nusantara yang kalah 1-2 dari Slovakia U20. Padahal Timnas Indonesia U20 sebenarnya memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak Rafael Struk pada menit ke-28. Striker Ado Den Haag itu menyontek umpan dari Zeki Asraf. Gol itu membawa Garuda Nusantara memimpin sebelum akhirnya taklum. Saat ini, Rafael Struk berstatus sebagai pemain dari klub Belanda Ado Den Haag yang kini bermain di IRST Divisi atau Kasta Kedua Liga Belanda. Babar 19-an itu tinggal dan dibesarkan di negeri kincir angin. Lantas seperti apa perjalanan karir Rafael Struk? Pemain keturunan Belanda itu memiliki karir dengan menimba ilmu di Forum Sport. Kemudian pada 2020, Rafael Struk bergabung dengan Akademi RKA VV Lenskendam. Baru pada Juli 2020, Rafael Struk bergabung dengan Akademi Ado Den Haag U18. Selanjutnya, ia naik tingkat bersama Ado Den Haag U21 pada Juli 2021. Kini ia sudah bersama tim senior Ado Den Haag sejak musim panas 2022. Berkat penampilannya yang menjanjikan sebagai winger kiri bersama Ado Den Haag, Rafael Struk pun masuk ke radar PSSI dan Sintayung untuk dinaturalisasi. Alhasil, Rafael Struk lantas mendapat undangan dari PSSI untuk membela timnas Indonesia U20. Respon Rafael Struk untuk membela timnas Indonesia U20 pun sangat positif. Bahkan Rafael Struk melakukan pemesatan latihan di Eropa beberapa waktu lalu dan mencetak gol pertama ke gawang Slovakia U20. Untuk kabar terbaru, Rafael Struk bersama Evergener Jadjen Snapper telah disetujui proses senaturalisasinya oleh DPR RI. Ketiga pemain itu diproyeksikan Sintayung untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 pada 25 hingga 11 Juni di Indonesia. Pemain serba bisa di timnas Indonesia U20 proyeksi Piala Dunia U20 2023 Salah satu calon pemain naturalisasi, Rafael Struk bisa menjadi bintang timnas Indonesia U20 di Pantas Akbar Piala Dunia U20 2023 nanti. Kabar terbaru menyebut bahwa DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi dari Rafael Struk dan dua pemain keturunan lain yakni Justin Huppert serta Evergener. PSL C kini berburu dengan waktu untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi Rafael Struk, Justin Huppert, dan Evergener. Apalagi Piala Dunia U20 2023 bakal digelar kulang dari dua bulan lagi. Lantas, siapakah sebenarnya Rafael Struk? Berikut ini tiga fakta menarik seputar Rafael Struk yang berhasil di rangkumpulan.net. Darah Semarang Rafael Struk lahir di Zotermir pada 27 Maret 2003. Ayahnya bernama Brian Struk, sedangkan ibunya bernama Soraya Noraly Sudito. Kedua orang tua Rafael Struk merupakan warga negara Belanda, namun sang nenek yang berasal dari ayah memiliki darah Semarang. Nenek Rafael Struk bernama Eleonora Frederica Frenz Ma Struk lahir di Semarang pada 24 April 1942. Inilah yang membuat Rafael Struk punya darah Indonesia. Jenjang karir Rafael Struk saat ini bermain untuk klub Belanda Ado Den Haag. Rafael Struk bergabung dengan Ado Den Haag sejak 2002, namun baru mencatatkan tiga penampilan. Sebelum bergabung dengan Ado Den Haag, Rafael Struk lebih dahulu memulai karir di Akademi RKA VV dan Forum Sport. Kemudian, Rafael Struk sempat setahun menimba ilmu di Ado Den Haag sebelum bergabung dengan tim senior. Rafael Struk pernah mendapatkan kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia 20 pada 2022. Rafael Struk bermain melawan Slovakia pada Laga Persahabatan di bawah Aswan Sintayok. Multiposisi Rafael Struk merupakan pemain yang bisa bermain multiposisi. Rafael Struk bisa dimainkan sebagai gelandang sahib kiri dan kanan. Bahkan, pada suatu kesempatan Rafael Struk juga bisa diandalkan sebagai penyerang tengah. Kelebihan itulah yang membuat Rafael Struk sangat diandalkan. Rafael Struk tercatat pernah mencetak satu gol dan dua asis bersama Ado U21. Menarik untuk menyaksikan kehadiran Rafael Struk untuk skuad Timnas Indonesia U20. Ungkapan Jordi Amat usai dipanggil Timnas Indonesia ke FIFA Matchday dan siap jadi duet membatikan bareng Elkan Bagat. Bek Johor Derul Taksim, Jordi Amat mendapat panggilan Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday bulan barat. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Burundi. Pertandingan melawan Burundi bakal berlangsung dua kali. Ada pun lagi itu tersaji pada 25 dan 28 Maret 2023. Nantinya, pertandingan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, Jawa Barat. Jelang hadap Ibu Burundi, skuad Garuda sudah mempersiapkan diri. Sintayo juga sudah memanggil 28 pemain untuk berlaga di FIFA Matchday Maret 2023. Dari 28 pemain, salah satu di antaranya adalah Jordi Amat. Usai dipanggil memperkuat Timnas Indonesia, Jordi Amat pun mengungkapkan satu hal yang memperlihatkan kegembiraannya. Jordi Amat mengungkapkan jika dirinya merasa terhormat, bisa dipanggil lagi untuk membela Timnas Indonesia. Tak hanya itu, Jordi Amat berjanji akan memberikan segala kemampuannya untuk Timnas Indonesia. Sebuah kehormatan bisa dipanggil lagi, siap untuk memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia. Tulis Jordi Amat dalam unggahan fotonya di Instagram at Jordi Amat 5. Sebelumnya, pemain JDT ini sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ia lantas menjadi andalan utama Sintayo di lini belakang Timnas Indonesia. Sementara pada FIFA Matchday 2023, besar kemungkinan Jordi Amat akan bersanding dengan Alkan Badak. Sebab Beck, Kelton Hampton itu juga masuk dalam Timnas Indonesia jelang hadapi Burundi. Selain Jordi Amat, ada pemain naturalisasi lainnya yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Di antaranya, Mbak Klok, Stefano Lidepalli, dan Shane Pittenama. Sementara itu, 28 pemain yang dipanggil akan segera berkumpul di Jakarta. Mereka akan menjalani pemesatan latihan yang akan dimulai pada 20 Maret mendatang. Pada FIFA Matchday ini, semua pemain keturunan mendapatkan panggilan. Namun, Sidiwal seharus absen karena mengalami cedera saat bermain untuk timnya, Kavimi Selin. Terima kasih telah menonton!